Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah tutorial atau informasi yang saya yakin bermanfaat sekali khususnya buat teman-teman para pengguna Facebook Pro atau halaman apalagi teman-teman yang sekarang sedang menunggu keputusan ketika monetisasi in-streamnya sedang ditinjau ini sangat penting sekali buat teman-teman semuanya nah saya sudah 2 kali peninjauan peninjauan di monetisasi in-stream peninjauan pertama dulu hampir 2 bulan lebih ditinjau dan saat itu ditolak sama sekali kemudian melakukan peninjauan kembali di peninjauan kedua ini dan sekarang sudah hampir 2 bulan sama tidak ada keputusan sama sekali masih ditinjau seperti ini dan saya bingung kok kenapa sampai selama ini padahal di notifikasi adalah 2 minggu atau 2 pekan nah jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya sangat lama sekalipun peninjauan monetisasi in-streamnya itu artinya bahwa ada sesuatu di akun Facebook teman-teman semuanya dan sebenarnya saya selalu mengecek di kotak masuk dukungan tidak ada pelanggaran monetisasi sama sekali tetapi setelah saya mengetahui caranya bagaimana cara mengecek pelanggaran-pelanggaran itu di alat ini dan ternyata setelah dibuka ada beberapa video seperti yang tercantum disini yang terkena pelanggaran monetisasi tersebut padahal di Facebook baru di Facebook baru tidak ada notifikasi video-video saya kena pelanggaran dan nanti saya akan share caranya bagaimana cara mengeceknya jadi tonton video ini oh ya jadi intinya teman-teman jangan menggunakan musik di video real atau di video in-stream teman-teman semuanya karena saya menggunakan video musik dari audio Facebook pun itu adalah sebuah pelanggaran padahal saya menganggap bahwa menggunakan video dari audio musik itu aman ternyata wow itu tidak aman seperti yang terlihat disini teman-teman saya tidak pernah menggunakan musik komersial apalagi saya takut ya saya takut mengalami pelanggaran monetisasi tapi sesekali saya pernah memakai audio dari audio Facebook dan ternyata saya menganggap aman ternyata tidak aman bisa dicek teman-teman semuanya saya menggunakan musik dari audio Facebook ternyata tidak aman sekali jadi untuk cari aman alangkah baiknya jika teman-teman menggunakan audio yang asli original tidak pakai musik sama sekali itu akan nantinya berdampak terhadap monetisasi in-stream teman-teman semuanya oke lanjut saja ke tutorialnya supaya tidak lama supaya durasinya tidak terlalu panjang simak video ini untuk mengetahui akun yang kelihatan bersih tetapi ternyata sebenarnya enggak sehingga pengajuan monetisasi in-stream sangat lama sampai berbulan-bulan seperti ini caranya adalah seperti ini dicek notif-notif langgaran tersebut di Facebook versi lama karena tidak semua notif-notif muncul di Facebook versi terbaru tetapi di versi lama semua notif langgaran tersebut lengkap untuk mengeceknya teman-teman masuk ke browser saya masuk melalui Chrome di kotak pencarian tulis mbasicfacebook.com login pilih yang atas ini teman-teman bisa tekan OK atau lain kali nah kita telah masuk ke Facebook versi lama setelah itu tekan menu selanjutnya tekan bantuan sedikit scroll ke bawah pilih kotak masuk dukungan jika ada notif-notif seperti ini lebih baik dihapus saja caranya tekan lihat pesan penuh kemudian tekan hapus lalu hapus pesan ini belum selesai teman-teman karena notif-notif langgaran masih tersembunyi dan perlu kita cek cara mengeceknya seperti ini kembali ke beranda kemudian tekan menu selanjutnya tekan profile lalu cek semua postingan yang pernah kita posting ini manual teman-teman jadi harus diperiksa satu-satu semua postingan karena cara ini adalah mengecek per postingan atau per video yang pernah kita upload kalau sudah di halaman akhir tekan lihat berita lain nantinya kamu akan menemukan notif seperti ini di atas videonya jika video atau postinganmu melanggar dan notif seperti ini tidak muncul di facebook versi terbaru jika menemukan notif seperti ini video tersebut wajib kita hapus jika in stream teman-teman ingin dimonetisasi caranya tekan lainnya pilih hapus lalu tekan kirim nah demikianlah caranya silakan cek semua video atau postingan kamu dengan cara seperti di tutorial ini jika mengalami masalah akun kamu dianggap bersih oleh kamu tetapi kena notif langgaran dan ketika di cek di kotak masuk dukungan di facebook versi terbaru tidak jelas video mana saja yang terkena pelanggaran tersebut terima kasih sudah menonton video ini silakan dicoba dan jangan lupa untuk di subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati